Pembasuki paruh terakhir di kompas siang, sodara ada informasi dari saksi kunci kasus Vina dan Eki, yakni ketua RT Pasren dan anaknya Kahvi menjadi sosok yang kembali dicari untuk mengungkap kasus pembunuhan Vina dan juga Eki. Seorang warga bernama Irfan Setiawan muncul ke publik dan menyebutkan kesaksian Kahvi yang mengatakan tidak mengenal para terpidana adalah bohong. Saya tahun 2012, kalau saya emang iya tapi itu bohong, itu bertolak belakang sangat, emang bertolak belakang sih. Misteri kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon masih menjadi teka-teki. Yang terbaru, seorang warga bernama Irfan Setiawan muncul ke publik dan mengaku sebagai teman dekat anak ketua RT Pasren Kahvi dan para terpidana kasus Vina. Irfan mengungkap fakta mengejutkan dengan menyebut kesaksian Kahvi yang mengaku tidak mengenal dekat terpidana adalah bohong. Irfan pun menunjukkan foto saat bersama Kahvi dan terpidana lain. Irfan mengatakan dirinya bersama Kahvi dan terpidana lain merupakan teman dekat sedari kecil. Berarti memang mereka kenal dekat ya mas dari dulu? Kenal dekat, kenal dekat emang, kenal dekat. Apalagi Kahvi sama Hadi itu yang kenal dekat. Yang paling dekat Kahvi sama Kahvi. CS lah kurang lebih gitu ya? Iya, CS itu. Sangat prihatin, pasti sangat prihatin Kahvi kayak gini. Makanya enggak nyangka aja sampai berubat kayak gini. Sampai bohongnya kayak gini mah ya enggak percaya sih. Sian, ya gimana ya? Ini 6 pribadan terpidana tuh enggak macam-macam lah kata saya mah. Dia orang baik, orang dia cuma pulih bangunan. Jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon berupaya menemui Kahvi di rumahnya guna mengonfirmasi foto tersebut. Namun, saat tiba di rumah Kahvi yang berjarak sekitar 200 meter dari rumah Irfan tidak ditemui ada orang di dalamnya. Ya, saudara, setelah saya coba untuk mendatangi rumah PRT Pasren untuk menemui Kahvi secara langsung dan menanyakan terkait kebenaran foto ini dan juga tanggapan dia terhadap pernyataan Irfan yang ternyata Kahvi bersama terpidana adalah teman dekat yang juga telah bermain lama sejak kecil. Namun kami tidak mendapatkan jawaban. Bahkan tidak ada satupun pihak rumah, pemilik rumah yang menemui kami. Kahvi dan Ketua RT Pasren menjadi salah satu saksi yang dihadirkan dalam rekonstruksi kasus Vina dan Eki. Kesaksian Kahvi dan Pasren yang membantah para terpidana berada di rumah Ketua RT pada malam kejadian membuat 8 terpidana terseret kasus pembunuhan Vina dan Eki. Sementara itu, jelang persidangan peninjauan kembali kasus Vina pada 24 Juli mendatang, mantan terpidana Sakat Tatal mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK untuk menjalani pemeriksaan psikologi. Pemeriksaan dilakukan guna mengetahui kondisi psikologi Sakat Tatal pasca menjalani hukuman penjara selama 5 tahun. Dalam pemeriksaan, Sakat Tatal juga menceritakan proses penyidikan yang ia alami 8 tahun silam terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Cuman disuruh menggambar apa yang Sakat gambar itu dijelaskan ini gambar apa dan suruh menulis sama bercerita tentang kondisi Sakat waktu penangkapan, awal penangkapan, sama waktu di malam kejadian. Ada berapa pertanyaan tadi? Diengat nggak? Banyak lah. Banyak, Ibu. Pusing, Ibu. Pusing. Banyak banget ya, Ibu. Untuk menguak kasus kematian Vina dan Eki, kuasa hukum Sakat Tatal meminta polisi yang menangani penemuan jasad Vina dan Eki pada 2016 silam dihadirkan di sidang PK. Pihaknya menilai ada sejumlah kejanggalan dari keterangan yang selama ini diberikan terkait kronologi pembunuhan Vina dan Eki. Kenapa darah banyak di TKP ketiga? Harusnya kalau kita potong ayam, darahnya ayam itu di pemotongan pertama atau di tempat pembuangan, harusnya di awal gitu. Ini kita lihat bahwa mudah-mudahan bisa dihadirkan kembali saksi khususnya polisi lalu lintas yang diolah TKP pada saat pertama kejadian tersebut. Munculnya kesaksian baru menambah kepingan puzzle panjang dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Upaya pemeriksaan ulang yang dilakukan pihak kepolisian jadi harapan publik untuk membongkar kasus ini. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV.